Memasuki bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar menjadi perhatian utama pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. PJ Bupati Kuningan, Raden Iyib Hidayat terjun langsung ke pasar tradisional dan pasar swalayan maupun tos serba modern guna memastikan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan terpenuhi. PJ Bupati Iyib Hidayat didamping Sekdadian R.Y., Ketua DPRD Nuzul Rahdi, Jajaran Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Kepala SKPD terkait, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Kadis Kobdakperin monitor langsung harga dan ketersediaan bahan pokok antara lain, beras, daging, telur, hingga minyak goreng di tos serba Gria Yogyak, Suria, Pasar Kepuh, dan Pasar Baru Kuningan, Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024. PJ Bupati Kuningan optimis ketersediaan pangan, khususnya beras serta kebutuhan pokok lainnya di Kabupaten Kuningan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan masih tingginya harga bahan pokok, perbedaan harga yang terjadi saat ini tidak terlalu signifikan dan masih dalam taraf wajar. Harga beras sudah kelihatan membaik, apalagi sekarang akan panen. Kita sudah lihat beberapa sawah di Kuningan bulan ini sudah akan panen, bulan depan apalagi, jadi mungkin tidak akan terjadi gap untuk ketersediannya, jelas Iyib Hidayat. Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan terus berupaya menjaga stabilitas harga dan stok bahan pokok dengan melaksanakan berbagai program salah satunya melalui gerakan pangan murah yang dilaksanakan di 32 kecamatan dan setiap hari Minggu pada kegiatan Car Free Day. Lebih lanjut, PJ Bupati Kuningan mengajak seluruh pihak untuk bersatu demi menjaga stabilitas ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok, dengan harapan masyarakat dapat merayakan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan kedamaian dan kesejahteraan. Kerjasama dan perhatian dari semua pihak dapat menjaga keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan. Terima kasih telah menonton!